Halo guys, kembali lagi bersama saya di video ini dan juga di channel ini Dimana saya mau menyampaikan, mau memberi informasi mengenai melankolis Ini adalah suatu kepribadian manusia, karakteristik manusia tipe melankolis Dimana orang tipe melankolis ini ada sesuatu yang spesial terdapat pada dirinya Dimana terdapat empat ciri-ciri melankolis yang perlu Anda ketahui Yang pertama, orang melankolis, orang tipe melankolis ini dia itu tipe-tipe orang yang sensitif Kalian tahu ya apa itu sensitif? Sensitif adalah sesuatu yang peka terhadap hal lain Jadi tipe orang melankolis ini dia itu memiliki kepekaan terhadap lingkungannya Jadi dia itu peka terhadap lingkungan sekitar dia Yang kedua, orang melankolis ternyata dia itu tipe orang yang sabar Siapa dari kamu orangnya yang sabaran? Kalau kamu orangnya sabar, jangan lupa komen di kolom komentar ya Siapa nama kamu dan tunjukkan masalah apa kamu bisa sabar menghadapinya Lalu, tipe melankolis ini Melankolis ini juga termasuk orang-orang yang tertutup Ini ciri-ciri yang ketiga ya Bahwasannya, orang tipe melankolis ini orangnya tertutup Dia itu bisa menyimpan rahasia Jadi dia bisa membedakan Mana yang harus dirahasiakan Mana yang boleh dibajarkan Orang-orang tipe melankolis ini Dia itu nggak suka terlalu belak-belakan terbuka dengan orang lain Ada hal-hal tertentu yang membuat mereka harus tertutup Harus merahasiakan sesuatu Bahkan ciri-ciri yang keempat Sosok melankolis ini Dia itu tipe orang yang nyaman dengan rutinitas dia Orang melankolis ini Dia itu nyaman dengan keseharian dia Dia nyaman dengan kegiatan kehidupan dia sehari-hari Seumpamanya sehari-hari habis pulang kerja Atau pulang kuliah Atau pulang sekolah Dia itu mandi Terus dia itu wifi-nan Atau dia upload video atau yang lain Atau bahkan setelah upload dia istilah lagi Jadi dia itu nyaman dengan rutinitas dia Dia itu kehidupannya gitu-gitu aja Tapi dia itu nyaman Nyaman dengan rutinitas yang dia jalanin sehari-hari Selain ciri-ciri tadi Ada juga tiga Kelebihan seorang melankolis Dimana yang pertama Sosok melankolis ini Dia itu tipe orang yang kreatif Kalian tahu ya kreatif Seorang kreatif adalah sosok yang mampu memunculkan ide-ide baru Mampu memanifestasikan hal-hal baru Dan mampu membuat sesuatu yang beda bahkan unik Kuali yang kedua Orang-orang tipe melankolis ini Ternyata dia itu orangnya setia Dia itu tipe orang yang setia Apalagi kalau masalah pasangan Setelah dia menikah Dia punya satu pasangan Seumur hidup pasangan dia jemak itu Dia gak akan punya pasangan yang lain Kayak burung merpati Kenapa sih di amplop-amplop undangan Itu ada simbol merpati Tak kasih tahu Ternyata simbol merpati yang ada di amplop itu Sebagai simbolis kesetiaan Merpati adalah salah satu binatang yang sangat setia dengan pasangannya Kenapa lambang merpati ditaruh di amplop undangan Dimana orang yang menikah Dia itu berharap pasangannya Mampu setia bagaikan burung merpati Sehidup semati Suka duka dilalui bersama Nyaman tidak nyaman bersama Semuanya dilalui bersama sampai mati Lalu yang ketiga Orang-orang tipe melankolis ini Dia itu mampu membuat perencanaan yang baik Jadi orang-orang tipe melankolis ini Dia itu mampu bikin perencanaan yang baik Target contoh Satu tahun ini ditarget Harus bisa seperti ini, seperti ini Dua tahun ke depan harus bisa beli ini, beli ini Tiga tahun ke depan harus gini, gini, gini Jadi dia itu bisa menargetkan Dia bisa membuat perencanaan target dengan baik Bukan hanya kelebihannya saja Ternyata juga ada tiga kekurangan dari sosok melankolis Yang pertama Orang dengan tipe melankolis ini Dia itu mudah overthinking Mudah berburuk sangka Jadi dia itu mudah berburuk sangka kepada orang lain Dikit-dikit hal negatif tentang orang lain Dikit-dikit hal negatif tentang orang lain Ingat dong lagunya Kak Happy Asmara Yang judulnya Semata Karenamu Yang liriknya itu saya ambil cuplikannya ya Liriknya kayak gini Kau terlalu jauh Kau terlalu jauh Sebenarnya aku Tak seburuk itu Semua perjuanganku Di belakang dirimu Semata karena ku tak mampu Hidup tanpamu Kamu itu terlalu jauh Kamu itu terlalu overthinking Kamu terlalu berburuk sangka kepada saya Padahal saya tidak seburuk itu Saya tidak sekotor itu Karena kamu belum mengetahui kualitas saya Jadi kamu berburuk sangka Lalu yang kedua Orang melankolis ini Dia itu mengejar perfeksionis Dia itu mengejar kata Sempurna Dimana perfeksionalis ini Dikejar dengan sungguh-sungguh Padahal bila mengejar kesempurnaan Itu akan membuat Anda Cepat letih Lebih baik jalankan semuanya Apa adanya Yang ketiga Orang-orang tipe melankolis ini Dia itu ternyata Juga sulit lho Mengambil keputusan Karena dia terlalu banyak mikir Sebab-sebabnya Akibatnya Jadi dia itu tidak segampang itu untuk ambil keputusan Hal-hal Hal-hal tentang orang melankolis yang perlu kalian tahu Tipe orang yang cenderung pendiam Jadi orang melankolis ini cenderung pendiam Cukup sensitif dan mengandalkan perasaan Terima kasih Karena sudah mau tonton video ini Jangan lupa Klik dan subscribe channel ini Dan jangan lupa Komen di kolom komentar Sebanyak-banyaknya Terima kasih Terima kasih Terima kasih